Hey what's up lemenians welcome back to my YouTube channel kembali bersama gue of course Reza Lemena member ke-8 dari BTS So guys di vlog kali ini gue bakalan ngajakin kalian untuk masak-masak di rumah gue Dan ini gue udah di dapur seperti biasa gue bakalan masak di dapur kotor ya Karena ini gue bakalan masak bihun goreng Nah ini untuk kedua kalinya gue bikin bihun goreng yang pertama udah dan lumayan hasilnya Itu rasanya endolita alias endol alias enak alias nyaman natawang Nyaman natawang itu artinya enak ya itu bahasa Makassar guys Dan mumpung gue masih di Indonesia dan mumpung gue lagi di kota keleheran gue tercinta Makassar Gue bakalan masak aja guys gue bakalan liatin skill masak gue Karena memang gue lumayan lah kalau masak gue gak jago-jago banget guys Cuman gue lumayan lah bisa lah gue bisa masak guys Dan itu rata-rata yang pernah nyobain masakan gue mereka suka ya masakan gue gitu loh So ini dapur kotor seperti biasa nah ini di dapur guys tuh Agak berantakan ini gue mau masak bihunnya sementara lagi gue rendam Karena gue makanya bihun yang rendam ya yang gampang Biar gampang apa bihunnya biar gampang kenyal ya atau lembek Ini sementara lagi di rendam guys sementara gue rendam abis itu Udah deh kita bikin bihun goreng oke let's go Bikinnya simple-simple aja guys sebenarnya ini bihun vegetarian Karena dia pakenya telur aja polos gak ada bakso jamurnya Kebetulan stock bakso jamur gue habis Sosis jamur juga habis jadi yaudah pake telur aja bihunnya Jadi ini bihun goreng vegetarian yang bakalan gue masak oke Dan ini panas banget guys walaupun disini ada kipas ya untuk udara Cuman ini dapur kotor ya jadi agak panas guys Tapi gak apa-apa demi kalian ini demi konten gue masak lemenians oke Let's go mari kita masak lemenians let's go let's go let's go Ikutin gue ya oh iya please lemenians jangan lupa subscribe Reza Lemena TV di Youtube Kalo bisa tembusin seribu subscriber please subscribe yang banyak Please ayo dong bantu dong gue masa kalian nonton aja gak di subscribe oke Please subscribe yang banyak Youtube channel gue Reza Lemena TV ini Biar gue semangat memberikan kalian vlog-vlog terbaru semuanya lemenians oke Dan ini panas guys disini waduh gila Tuh rambut gue masih blonde ya tuh Cuman ini udah ada hitamnya guys karena rambut gue udah numbuh ya Makanya ini gue mau double lagi warna kuningnya biar lebih kuning lagi atau lebih yellow oke Oh iya please subscribe ya Reza Lemena TV di Youtube lemenians oke Let's go mari kita masak let's go let's cooking let's go Kita buat mie eh mie kok mie sih Mari kita buat bihun goreng Bihin goreng ala chef Reza Lemena So lemenians selamat datang di dapur kotor gue Nah untuk bahan-bahannya sendiri gue punya bihun Ini udah masak ya udah maksudnya udah gue rendem ya tuh Bihunnya udah lembut udah kenyal Ada panci panci hitam seperti biasa 2 butir telur dan juga bawang putih dan ini untuk bihunnya kalau udah mateng Nah untuk itunya gue pakai kecap manis Saus tiram dikit aja Sama gue pakai minyak wijen ABC tuh Nah maaf ya dokter yang terakhir ada garam ya tuh ini garam iodium ya Nah maaf ya kotor gue apa dapur gue kotor banget guys karena ini memang dapur kotor Oke let's go masak mari kita masak lemenians kita buat bihun goreng vegetarian oke Nah nyalakan apinya tuh udah nyala ya Nah untuk minyaknya sendiri Gue sorry ya dapur gue kotor banget sih anjing langsat Gue pakai Vilma ya tuh Vilma Kita tumis dulu bawang putihnya biar wangi ya Biar bauknya bihunnya wangi kita tumis dulu bawang putih Nah itu minyak udah masuk ya Minyak udah masuk Lalu-lalu masukkan bawang putih Bawang putih udah masuk Gue ngambil spatula dulu Nah ini spatula gue Ini ditumis ya bawangnya tuh Bawang putih ditumis sampe wangi Kenapa ditumis sampe wangi guys Biar aroma bawang putihnya keluar ya Sampai kecoklatan gitu Nanti kalo udah tercampur sama bihunnya dia lebih wangi Nah sambil numis Apinya jangan terlalu gede ya Dia gak gosong Oke gue siapin telur orak-ariknya Karena gue vegetarian tapi masih makan telur ya guys Gue matiin air dulu tuh air Nah gue pakai 2 butir telur ya tuh Itu tempat sampah Sorry potor guys Nah ini sambil kita aduk bawang putihnya Ini kecilin aja apinya ya Biar gak gosong banget tuh Bawang putihnya udah kecoklatan ya Tuh Ini Gue Aduk seperti ini telurnya Dikocok Habis itu Masukin telur ya tuh Telurnya dikit aja Oke Nah telur udah masuk Biarkan dulu telurnya agak mengental Mengeras Habis itu kita orak-arik Nah seperti ini Itu tekniknya ya Kalau kalian mau bikin Bihun goreng atau kue tiao Nah udah Tuh telur sama bawang putih Terakhir Selanjutnya masukkan bihunnya Nah ini bihun gue Ini masih ada air-airnya sengaja ya guys Biar dia lebih Gak terlalu kering Gak terlalu kering Bihun gue Habis itu Apinya gedein dikit Masukkan kecap manis Masukkan kecap manis Tapi gak usah terlalu banyak ya Secukupnya aja kecap manis Oke gue rasa udah cukup Kecap manisnya Ini agak berkuah ya Sama aja Nah tipsnya itu Diaduk-aduknya seperti ini guys Biar dia kecampur semuanya ya Kalau bikin bihun goreng Nah diaduk-aduk Oke langkah selanjutnya Masukkan sauce tiram Gak usah banyak Secukupnya aja Sauce tiram dikit aja ya Gak usah banyak-banyak Sebenernya kecap udah cukup ya Cuman Biar lebih endul aja Kalau ada sauce tiramnya guys Oke Nah ini aduk-aduk ya Tipsnya mengaduk-aduk Terakhir adalah Masukkan minyak wijen Merk ABC Kenapa gue kasih minyak wijen Biar dia lebih wangi guys Bihun itu lebih wangi Kalau dia ada minyak wijennya Tuh Sudah masuk ya Nah ini aduk aja guys Sampai wangi Nah tuh Bihun goreng gue udah selesai Oke ini udah mateng ya Bihun goreng gue So kalau gue basak simple Terakhir adalah Masukin garam Garam iodium Tapi gak usah terlalu banyak Kira-kira aja ya guys Kira-kira aja Biar gak terlalu asin ya Kalau kebanyakan nanti goreng asin banget deh Bihun gue udah selesai Sudah pake garam juga ya Oke ini gue mati natinya Tuh udah ready Bihun goreng Buatan chef Reza lemah ini Tuh Bihun goreng ya Ini endul Oke deh Sisa telur tadi Gue bikin telur dadar aja ya Tuh udah bersih Nah itu Bihun goreng gue Nah ini Sisa telur dadar Eh sisa telur tadi ya Untuk telur orak-arik Gue bikin telur dadar aja guys Tuh Kita buat telur dadar aja Biar gampang Oke duit Oke Tuh Telur dadar Aduh Telur dadar Biar gampang guys Nah Tuh Telur dadarnya Nggak usah terlalu matang guys Udah cukup ini Tuh Nggak diangkat deh Tuh Telur dadar Udah matang Oke deh Tuh Telur dadar Amat Bihun gue Udah jadi ya Oke guys Mari kita review Atau cobain Bihun goreng Tuh guys Reviewnya Seperti biasa Di kamar gue aja Nah itu Bihunnya ya Tuh Bihun gue Udah jadi Nah ini situasi kamar Ini kamar mandi sama WC AC Oke guys Mari kita review Bihun goreng Seperti ini penampakan Bihun goreng gue Yuhuu Ini udah jadi tuh Mari kita review Nah ini Bihun gorengnya Nggak ada bakso jamurnya Nggak ada sosis jamurnya Jadi ini Cuman simple-simple aja Jadi gue mainin di Telur aja Kekuatan gue Make telur aja guys Tuh Bihunnya Uuh Endul ini ya Ini mirip Bihun-bihun di Solaria ya Solaria Dan yang lain ya Restoran-restoran Tuh Oke Mari kita coba Let's go Solemaniens Gue udah di kamar gue Sekarang saatnya Nge-review Bihun goreng Buatan gue Oke Kita cobain Apakah endul Atau enggak Ini yang kedua kalinya Gue bikin Bihun goreng Yang pertama udah Kemarin Eh Tiga hari lalu Gue bikin Ini yang kedua kalinya Gue bikin Tuh Tuh ada telurnya Gue ambil ya Bismillahirrahmanirrahim Mari kita coba Bihun goreng Buatan Chef Reza Lemena Let's go Bismillahirrahmanirrahim Guys Enak Enak banget Tekstur Tekstur bihun gue Enak banget Kenyal Bumbunya juga pas Kecapnya semuanya pas Jadi enak banget Kekuatan telurnya juga Enak banget ya Bawang putihnya juga Terasa banget Nah ini gue ambil lagi Tuh Bihun goreng Mari makan Enak banget Bihunnya Semuanya pas Bihunnya kenyal Bawang putihnya terasa Wangi Dari Saus wijen Apa Kecap Saus tiram Minyak wijen Kecap manis Garamnya Semuanya menyatu Dan endul Telurnya juga enak ya So gue berhasil guys Masaknya Nanti gue mau cobain Gue masakin temen gue Bihun goreng ini Gue mau bawain dia Padahal dia suka ya Dan ini endul Bihun goreng Buatan gue Endul Tuh Endulita guys Enak Nilainya ini Dari 1-10 Gue kasih 8,5 Untuk Bihun goreng gue So Lemenens Gak bisa gue review semuanya Karena banyak banget So Kurang lebih seperti itu review gue Dan proses pembuatan Bihun goreng gue Prosesnya juga Simple-simple aja Karena kalau gue masak itu Simple Gak ada yang ribet Karena gue males Masak sesuatu yang ribet Makanya gue bikin Simple-simple aja Oke Tuh rambut gue Blonde ya Ya Allah ini panas ya guys Ini dari dapur guys Jadi maklum lah Beginilah Kalau masak guys Tuh Dari dapur Jadi Keringatan dikit ya Kurang lebih seperti itu Proses pembuatan Bihun goreng Dan juga Proses Review-nya So Nilainya 8,5 Dari gue Of course Dan ini endul Alias enak Tak endul-kendul Oke Alias Nyamana Tawa Nyamana Tawa Nyamana Tawa Nyamana Tawa So lemenians Jangan lupa Untuk subscribe Reza Lemena TV Di Youtube Oke Biar gue semangat Memberikan kalian Vlog-vlog terbaru Nanti gue bikin lagi Vlog selanjutnya Gue masak lagi Atau gue wisata kuliner Yang lainnya Oke Kalian bisa follow gue Di instagram At Reza Lemena R-E-Z-A Underscore Lemena Yang udah Centang biru Ya Instagram gue Udah centang biru Atau udah Diverifikasi Jadi kalau yang lain Itu palsu Bukan gue Oke Jadi instagram gue Udah centang biru Oke Jangan lupa follow gue Kalian bisa juga Like fanpage gue Di facebook Itu like nya udah 50 ribu lebih Kalian bisa like juga Di sana Yang like nya 50 ribu lebih ya Kalau yang lain Itu bukan gue juga Kalian bisa Add gue di snapchat Atau di twitter Sama Reza Lemena R-E-Z-A Underscore Lemena So lemenians Jangan lupa subscribe Reza Lemena TV Youtube Tembuskan Seribu subscriber Banyak-banyakin Subscribernya Biar gue semangat Memberikan kalian Vlog-vlog Terbaru Oke Bye bye Sekian review gue Dan proses pembuatan Bihun goreng Nanti gue masak lagi Atau bisa Kuliner lagi Yang lainnya Bye bye Lemenen See you in the next vlog Kui-tuk 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 Kui-tuk